Kementerian Keuangan menghitung kenaikan cukai hasil tembakau sebesar 10% di tahun 2023 dan 2024 berdampak minimal bagi aspek industri tembakau, khususnya tenaga kerja. Kenaikan carif cukai ini akan menaikkan dana bagi hasil atau CHT menjadi 6 triliun rupiah di 2023 yang berfungsi sebagai bantalan bagi tenaga kerja yang terdampak tersebut. Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan pada aspek konsumsi kebijakan pemerintah menaikan cukai rokok adalah komitmen menurunkan angka prevalensi merokok pada usia 10 hingga 18 tahun agar bisa turun ke 8,7% di 2024. Saat ini angka merokok di usia remaja tersebut masih di atas 9%. Pada aspek industrinya penyesuaian tarif cukai juga memperhitungkan tenaga kerja di pabrik dan petani tembakau. Kenaikan tarif cukai ini akan membuat dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT meningkat signifikan di angka di 2023 menjadi 6 triliun rupiah. DBH-CHT akan digunakan pemda meningkatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Selain itu juga dapat digunakan meningkatkan produktivitas petani tembakau. Serta untuk pelatihan kerja bagi tenaga kerja terdampak. Tempat ini menjadi pemahaman teman-teman ketika nanti memahami kebijakan itu, mendengarkan kebijakan itu, oh ini dari sisi ini dia menjaga keberlangsungan penyerapan tenaga kerja. Dari sisi ini dia menjaga supaya ada pengendalian konsumsi. Dari sisi ini soal kebijakan negara yang juga berkaitan dengan pusat daerah. Karena ada juga cukai hasil tembakau itu ada yang dibagi hasilkan. Bukan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Namun kita juga selalu memperhatikan terus barang kena cukai yang sifatnya ilegal.